Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersa, ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon Kali ini saya masih bersama dengan siapa? Abeng Abeng dan siapa? Abeng Butu Abeng dan? Butu Abang Zain Bersa, pada kesempatan ini kami Mau menunjukkan video tentang ikan ramahresi Ramahresi itu apa? Ikan yang kecil-kecil Yang biasa dimasukkan di dalam tank aquascape Tank apa? Ayah yang satu aja yang apa? Yang panjang Yang panjang ikan pedang Tapi kita mau menunjukkan ikan ramahresi Ya, ikan pedang kapo Yang ada ikornya seperti pedang Tapi sekarang kita lihat ikan ramahresi dulu Yuk kita lihat videonya yuk Ya, ramahresi ada di atas Udah mati Nah, pemirsa Ini adalah ikan ramahresi yang saya sebutkan tadi Ikan ini bentuknya sangat menarik Warnanya kebiruan Kemudian badannya juga bentuk bulat Seperti balon Ini disebut juga ramahresi balon Ikan jenis ini berasal dari Perairan Amerika Selatan Dan untuk perawatannya agak terbilang rumit Karena ikan ini gampang mati Kalau menurut pengalaman saya Dan saya baca-baca juga seperti itu Untuk memelihara ikan ini Disarankan untuk Menggunakan heater Kalau pakan Ikan ini bisa diberi makan pelet Atau karena memang ikan ini juga tergolong Carnivora Sebaiknya sesekali diberi makan Cacing atau cacing sutra Pengantian air bisa dilakukan Seminggu atau dua minggu sekali Tergantung kondisi air Pemberian makan bisa dilakukan Pada pagi Siang dan sore hari Tapi kalau saya biasanya Pada pagi dan sore hari Untuk memelihara ikan ini Disarankan juga kita memakai Apa namanya Pasir malang atau jenis-jenis pasir lainnya Yang kita taburkan di lantai aquarium Itu fungsinya sebagai Tempat pencari makan ikan ramerezi Karena ikan ini pada habitat alamnya Hobi memakan Mencari cari makan di bawah Atau di lantai aquarium Jadi mereka bisa berhari-hari Menghabiskan waktu di lantai aquarium Untuk mencari makan Untuk harga Biasanya di toko ikan lihas Dijual antara harga 5.000 sampai dengan 5.000 rupiah Tergantung toko ikan lihas Yang pemirsa Ikan jenis ini bisa digabungkan Dengan beberapa jenis ikan lainnya Seperti Ikan jenis tetra Yang juga berasal dari Benua Amerika Seperti Black tetra Kemudian Red phantom Dan lain-lain Selamat menikmati Selamat menikmati Di video video kami selanjutnya Jangan lupa Subscribe dan komen Subscribe, klik dan komen Kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax